Hai Mama! Hai Mama! Oh iya Pak, jangan lupa order makanan buat buka puasa Bayar dapat THR buat nenek di kampung Gimana papa cara bayarnya ya? Kalau Mama biasa pakai BNI Mobile Banking Satu aplikasi, gak pakai nanti Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam nak Aku mau transfer THR ya buat Ibu Tapi Ibu gak punya rekening gimana? Sekarang buka tabungan BNI gampang kok Bu Ibu cukup selfie aja, langsung jadi deh Wah mudah ya? Tuh aplikasi, gak pakai nanti Rayakan bulan ramadhan lompat lebih tinggi Meraih keberkahan bersama Bank Negara Indonesia Nikmati diskon lebih tinggi hingga 30% untuk berbelanja di Ranch Market, Camp Cheeks, Lotte Mart, Green Lucky, Super Indo, dan Hyper Mart Promo dining serta hamper sehingga 30% di Pizza Hut, The Harvest, Sabu Haci, Seribu Rasa, Penang Bistro, dan Bekerzin Jangan lewatkan juga promo fashion Dapatkan diskon lebih tinggi hingga 400 ribu di Fosil, Urban Icon, MAP Club, Zalora, Cotton Inc, dan Matahari Informasi lebih lanjut Hubungi BNI call 1500046 Atau cek Instagram at BNI46 BNI46 Bank Negara Indonesia mempersembahkan Drama Podcast Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lelaki penggenggam hujan Disadur dari novel karya Tasaro GK Episode ke-18 Pada kisah yang lalu diceritakan Atas saran saat Pasukan Madinah Tidak jadi bernegosiasi Dengan suku Gatavan Yang bersekutu dengan suku Kurais Pimpinan Abu Sufyan Tragedi kelaparan binatang Tunggangan Menipisnya cadangan makanan para pasukan Membuat mereka bertanya-tanya dalam hati masing-masing Apakah yang akan terjadi? Hei, mau apa kau? Mendekat ke tenda Rasulullah Mau membuat keonaran lagi, ha? Biarkan aku menemui Nabi kalian Tidak ada tempat disini Untuk seorang penghasut Sepertimu, Nu'aim Sudah habis kepercayaan kami Terhadap orang-orang seperti dirimu Biarkan itu diputuskan oleh Nabi mu Bukan olehmu Sekarang sampaikan kepada Junjungan Tentang kedatanganku Jika dia mengusirku Aku akan pergi Jika dia mau menerimaku Kau tidak perlu menghalang-halangiku Ingat Kalau kau mau coba-coba membuat keonaran Aku akan melemparkanmu ke parit yang terdalam Percayalah Seperti yang ku katakan tadi Jika Muhammad mengusirku Aku akan pergi Tetapi jika dia menerimaku Kau tidak perlu menghalangiku Baiklah Tunggu sebentar Nu'aim Nu'aim Adalah lelaki berpengaruh Di kabila Asjah Dia seorang provokator yang gagal Dia adalah penduduk Madinah Seorang laki-laki yang penuh muslihat Yang pernah disuap oleh Abu Sufyan Untuk memprovokator pengikut Rasulullah Agar mundur dari tantangan perang badar Nu'aim Seperti dibelokkan hatinya Dia ingin menemui Rasulullah Dengan niatan yang dia sendiri tidak memahaminya Niatan kebenaran yang tiba-tiba muncul begitu saja Dari lubuk hatinya yang paling dalam Ya Rasulullah Nu'aim meminta izin untuk menemuimu Sahabat-sahabatmu Seakan tidak percaya Nu'aim yang sudah terkenal dengan hasutan-hasutannya Seharusnya bisa saja engkau menolaknya Tetapi justru dirimu mengizinkan Nu'aim Untuk masuk ke dalam tendamu Wahai sang permata surga Aku datang Aku datang untuk menyatakan keyakinanku pada kata-katamu Dan bersaksi bahwa engkau telah membawa kebenaran Apa maksudmu Nu'aim bin Mas'ud? Aku menyatakan keyakinanku pada kebenaran yang telah dibawa Rasulullah Terkesiaplah setiap orang yang berada di kemah itu Terlebih Umar Perubahan Nu'aim begitu drastis Seolah-olah ada kekuatan tak terhingga yang membenamkan keyakinannya Seketika dan begitu saja menghujam tak tertahankan Karena itu Ya Rasulullah Suruhlah aku melakukan apa saja yang kau inginkan Sebab engkau berhak memerintahku Dan demi Allah Aku akan memenuhinya Rasulullah menatap Nu'aim tanpa buru-buru menanggapi Seolah-olah sedang menyelami kesungguhan hati lelaki yang berada di hadapannya itu Sesuai dengan keahlian Nu'aim dalam berbicara Akhirnya Rasulullah menugaskan Nu'aim untuk menjauhkan pasukan Quraish dan sekutunya dari Madinah Nu'aim paham benar dengan tugas yang diberikan oleh Rasulullah Dia mengangguk Segera berpamitan dengan perasaan keimanan yang baru Yang membuat jiwanya hidup dan bangkit kembali Umar bin Hotob memandang kepergiannya Terbayang kembali saat dia pertama kali mendapat petunjuk dari Sang Maha Pencipta Melalui lembaran yang dia baca dari tangan saudara perempuannya Fatimah Wahai Habab Cepat katakan kepadaku di mana sekarang Muhammad berada Beliau berada di rumah Arkham Di dekat gerbang Safa bersama beberapa sahabatnya Baiklah aku akan menemuinya di rumah Arkham Umar sampai di rumah Arkham di Safa Mengetuk pintunya dengan hati-hati Dari dalam rumah terdengar suara berat yang menggelegar Dialah Hamzah Singa padang pasir Yang ditakuti lawan di segani kawan Biarkan dia masuk Jika dia datang dengan maksud baik Kita akan membalasnya baik-baik Jika dia bermaksud buruk Kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri Pintu terbuka Umar menghambur ke dalam Dia hanya menginginkan dirimu Wahai lelaki mulia kekasih Tuhan Umar merasakan tubuhnya dipeluk Kemudian terdorong dengan keras Ke pojok ruangan Membentur dinding Engkau menyambut kedatangan Umar Dengan serangan yang melumpuhkan Tanganmu memegang sabuk Umar Dan menguncinya Membuat tubuhnya tidak bisa bergerak Umar terpojok ke dinding Kemudian dengan suaramu yang tegas menaklukkan Engkau berkata pada Umar Apa maksud kedatanganmu kemari Wahai Putra Khotob Tampaknya engkau belum sadar juga Rupanya engkau menanti tamparan Allah Aku datang kepadamu Untuk menyatakan keimananku kepada Allah Dan kepada Rasulnya Serta segala yang datang darinya Tatap matamu Selakan tak percaya Engkau kemudian memeluk Umar Dengan kehangatan yang tak tertandingi Gemetar hati Umar Karena merasakan kehadiran Tuhan Allahu Akbar Hai Mama Hai Mama Oh iya Pak, jangan lupa order makanan buat buka puasa Supaya rezaka THR buat nenek di kampung Gimana Papa cara bayarnya ya? Kalau Mama biasa pakai BNI Mobile Banking Satu aplikasi, gak pakai nanti Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam nak Aku mau transport THR ya buat Ibu Tapi Ibu gak punya rekening gimana? Sekarang buka tabungan BNI gampang kok Bu Ibu cukup selfie aja Langsung jadi deh Wah mudah ya Satu aplikasi Gak pakai nanti Rayakan bulan Ramadan lompat lebih tinggi Meraih keberkahan bersama Bank Negara Indonesia Nikmati diskon lebih tinggi hingga 30% Untuk berbelanja di Ranch Market, Camp Cheeks, Lotte Mart, Green Lucky, Super Indo, dan Hypermart Promo dining serta hamper sehingga 30% di Pizza Hut, The Harvest, Sabu Haci, Seribu Rasa, Penang Bistro, dan Baker Zin Jangan lewatkan juga Promo Fashion Dapatkan diskon lebih tinggi hingga 400 ribu di Fosil, Urban Icon, MAP Club, Zalora, Cotton Inc, dan Matahari Informasi lebih lanjut hubungi BNI Call 1500046 atau cek Instagram at BNI46 Nu'aim mulai menjalankan misinya Langkah awalnya adalah mendatangi pemukiman Bani Quraiza Tempat kap petinggi Yahudi itu tinggal Ayo dicicipi hidangannya Sahabatku Nu'aim Sudah lama kita tidak bertemu Kaab sahabatku Aku datang bukan untuk ini Aku datang untuk mengingatkanmu Dan mengkhawatirkan keselamatan kaumu BNI Quraiza Maksudmu apa? Aku datang untuk menasihatimu kaab sahabatku Hmmmm Maksudmu tentang dukunganku pada pasukan Quraiza Yang dipimpin Abu Sufyan Begitu? Betul Betul kaab sahabatku Kau bisa mencerna dengan tepat arah pembicaraanku Hmmmm Sebenarnya apakah khawatiranmu pada kaum ku Nu'aim? Begini Bagaimana menurutmu jika orang-orang Mekah Dan sekutunya Gagal menaklukkan Madinah Orang-orang Quraiza itu Akan pulang dan meninggalkan kalian Tentunya Engkau memahami konsekuensi Mengkhianati perjanjian dengan Muhammad bukan? Ohhhh Apa yang terbaik menurutmu Bisa kami lakukan Nu'aim? Hmm? Sebelum terlambat Sebaiknya kalian lebih baik menolak untuk mendukung pasukan Quraiza Haaah Tetapi Aku terlanjur setuju untuk mendukung mereka Dan membatalkan perjanjian dengan Muhammad Baiklah Begini saja Paling tidak Engkau harus yakin pasukan Quraiza itu Benar-benar memegang komitmen mereka Untuk melindungi orang-orangmu Caranya Orang-orang Quraiza itu harus mengirimkan salah satu tokoh mereka Untuk jaminannya Hmmmm Usulanmu itu sangat bagus Nu'aim Mereka tidak mungkin main-main Jika tokohnya Kawisandra Di balik benteng Aku hanya bisa mengingatkan kepadamu Kaab sahwatku Dan engkau pun tahu hubunganku dengan Abu Sufyan Itu sangat baik Dan ingat Jangan kau umbar cerita ini Cukup kau saja yang tahu Nu'aim meninggalkan pemukiman Yahudi Bani Quraiza Misi berikutnya Adalah mengunjungi perkemahan pasukan Quraiz Yang berada di sepanjang parit pertahanan kota Madinah Dia akan menemui sang pemimpin Yang telah membawa pasukannya Sebanyak 10 ribu orang Dialah Abu Sufyan Panglima tertinggi pasukan Mekah Dan para sekutunya Nu'aim disambut Abu Sufyan di kemahnya Setelah memastikan Bahwa apa yang dibawa Nu'aim Adalah kabar yang sangat penting Abu Sufyan Segera mengosongkan tendanya Supaya pembicaraannya dengan Nu'aim Lebih terkonsentrasi Sesungguhnya Informasi apa yang kau punya Nu'aim? Orang-orang Yahudi itu menyesal Dan telah membatalkan perjanjian dengan Muhammad Mereka telah mengirim pesan kepada Muhammad Kau tahu Abu Sufyan Pesan itu sangat mencemaskan Katakan Nu'aim, jangan bertele-tele Mereka akan menyandar para petinggi Quraish dan Gatafan Serta memenggalnya Dan menyerahkan kepala-kepala mereka kepada Muhammad Juga mereka berjanji Akan bergabung dengan pasukan Muhammad Untuk melawan kalian Seberapa benar kabar yang kau bawa ini Nu'aim? Kirimlah siapa saja untuk mengecek dan membuktikan perkataanku ini Abu Sufyan Saranku Jika orang-orang Yahudi itu meminta jaminan para petinggi Mekah Dan sekutumu untuk disandra Jangan kau ikuti keinginannya Apa kau kira aku begitu bodoh Nu'aim? Ya, jika kau masih meragukan informasiku Apa kau pikir dirimu pintar? Abu Sufyan? Semua orang tahu Engkau ini penghasut Nu'aim Baiklah Aku akan mengecek kebenaran kata-katamu itu Nu'aim Nu'aim bangkit berdiri dari duduknya Dan segera pamit pada Abu Sufyan Skenario keduanya berhasil diberikan kepada Abu Sufyan Misi Nu'aim yang telah memecah belah persekongkolan Antara Abu Sufyan dan Kaab Petinggi Yahudi Bani Kuraizah Mulai menampakkan hasilnya Ikrimah Coba selidiki benteng Bani Kuraizah Dan coba korek keterangan dari Kaab Bukankah Hu Yai telah menjanjikan Bahwa Yahudi Bani Kuraizah Akan memberikan kontribusinya pada kita Berhasilkah strategi Nu'aim Untuk memecah belah persekutuan Abu Sufyan Dan kaum Yahudi yang berada di Madinah Drama Podcast ini Persembahan dari BNI Sampai jumpa Dan nantikan episode selanjutnya Hanya di Spotify Podcastless Dan Youtube BNI Bank Negara Indonesia Berangkah menjadi rasa yang layak Untuk kau daki bersama Kebuki cinta Dan abadi Akanku bentangkan engkau Sayap seluasamu deram Akan ku pindai sang surga Dalam nanyian bintang Hanya untuk menjadi Setitik rendu di hatimu Dan mungkinkah menjadi Rasa yang nyata Untuk kau Untuk kau genggang bersama Untuk kau genggang bersama Kedalam kisah Yang abadi Akan ku bentangkan engkau Sayap seluasamu deram Akanku Akanku pindai sang surga Dalam nanyian bintang Hanya untuk menjadi Setitik rendu di hatimu Terima kasih 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 Hai Mama Oh iya Pak Jangan lupa order makanan Buat buka puasa TRZAKTHR Buat nenek di kampung Gimana Papa cara bayarnya ya? Kalau Mama biasa pakai BNI Mobile Banking Satu aplikasi Gak pakai nanti Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Nak Aku mau transporte THR ya buat ibu Tapi ibu gak punya rekening gimana? Sekarang buka tabungan BNI gampang kok bu Ibu cukup selfie aja Langsung jadi deh Wah mudah ya Satu aplikasi Gak pakai nanti Rayakan bulan ramadhan lompat lebih tinggi Meraih keberkahan bersama Bank Negara Indonesia Nikmati diskon lebih tinggi hingga 30% Untuk berbelanja di Ranch Market Camp Chicks Lotte Mart Green Lucky Super Indo dan Hypermart Promo dining serta hamper Sehingga 30% Di Pizza Hut The Harvest Seribu Rasa Penang Bistro Dan Bekerzin Jangan lewatkan juga Promo Fashion Dapatkan diskon lebih tinggi Hingga 400 ribu Di Fosil Urban Icon MOP Club Zalora Cotton Inc Dan Matahari Informasi lebih lanjut Hubungi BNI Call 15046 Atau cek Instagram at BNI46